SOTA LEMON ENERGY ANS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijinkan saya mengenemani Ngebuburit teman-teman Dengan mereview Oke akhirnya kita mereview Salah satu karakter Yang cukup nyebelin juga Sama seperti Sid Gward Tapi ini bentuk formnya itu Bener-bener segar lah Perpadon warna biru dan warna kuning Nanti kita akan review Oke hari ini kita akan review Profesor Yoma Jadi dia adalah salah satu Juru kunci di Kamen Rider Gaim By the way ini saya dapetin Di harga yang cukup lumayan murah 400 ribu Ya memang jadi Si Marika, Sid Gward Sama si Duk ini Memang satu paket saya belinya Ya oke Alhamdulillah Memang dapet harga murah sih Nah jadi buat teman-teman yang pengen Dapetin ini barang Bisa cek di Tokopedia Ataupun di All Supply nya Harganya pun ya variatif antara Satu jutaan sampai tujuh ratus Bahkan kalau beruntung bisa dapat di bawah harga Seperti yang tadi saya sebutin Oke jadi teman-teman sampai hari ini Gimana puasanya? Masih lancar? Walaupun panas-panas gini Kita harus tetap kuat puasanya ya kan? Walaupun banyak sekali godaan-godaan Ataupun banyak sekali ujiannya Tapi itu adalah salah satu ladang pahala kita Oke jadi hari ini saya ingin menunjukkan Kesegaran buah lemon yang sangat segar Baru dipetik dari kebun ya Oke jadi kita akan coba review SIF Vigor Kamen Rider Duke Oke yang pertama kita review dari packagingnya dulu Jadi untuk packagingnya ini Sama percis sama dengan Jinba Lemon Karena mereka sama-sama menggunakan Locksheet Lemon Energy Jadi untuk box SIF nya sama saja Bagian sampingnya ini sama-sama Menggunakan background berbuah lemon Yang membedakannya mungkin di tebalnya saja Si Jinba Lemon ini lebih tebal Karena memang partnya lebih banyak ketimbang si Duke ini Bagian belakangnya pun juga kurang lebih Oke kita coba review yang dari si Duke nya dulu Oke untuk Kamen Rider Duke Di depannya ada karakter dia pastinya Dan di belakang ada gambar dari buah lemon Di pojok sebelah sini ada gambar dari seri kamera regaim Di bawah sini dibandai logo berwarna merah seperti biasa Dan di bagian sampingnya tetap dengan kesegaran jus lemon Ataupun air lemon Pastinya segar banget Oke sisi lainnya seperti ini SIF Vigor Kamen Rider Duke Lemon Energy Arms Kayaknya agak beda sama Jinba Lemon deh Kita lihat Jinba Lemon Nah kalau Jinba Lemon itu ada pattern buah lemonnya Kalau dia nggak ada Sama logonya yang pastinya berbeda Di sisi lainnya ada gambar dari Kamen Rider Duke yang membelakangi kamera Nice Bagian atasnya seperti ini dengan penampakan Kamen Rider Duke nya Di bawah hanya tulisan Jepang seperti ini Dan di bagian bakang ada poster dari Kamen Rider Duke Kayak gitu Keren sekali dan yang pasti ada gambar close up nya Kalau saya rasa disini icon nya cukup lumayan megah ya Banyak sekali ya icon nya Maksudnya besar sekali icon nya Oke nggak perlu berapa-berapa lagi Langsung kita review Kamen Rider Duke Lemon Energy Arms Oke jadi isinya sama seperti Marika dan juga sama seperti Seed Kurang lebih seperti itu Moon Mendapatkan dua panah dan parah-par tangan Kita coba lihat Partangannya lebih dekat Apa-apa saja yang kita dapatkan Oke yang pertama yang pasti kita dapat panah seperti ini Sama semuanya Kayak gini dua pasang Berikutnya dapat par tangan untuk memegang panahnya Kayak gini Ini buat memegang ujung panah Berikutnya dapat par tangan untuk memegang panahnya Kayak gini Detailnya warna-warna biru metalik Dan yang terakhir kita dapat par tangan untuk memegang lock seat nya Oke jadi si Kamen Rider Duke ini Partangannya kurang satu pasang Jadi kalau kayak Marika sama Seed dapat Partangannya relax Si Duke ini nggak dapat partangan relax nya Oke sayang sekali sih Yang terakhir kita dapat lock seat Lemon Energy Nah ini detailnya keren sih Bener-bener lemon ya Oke Dengan warna tanan sewarang kayak gini Oke ini nice Dan kita langsung review figure nya Oke dan ini adalah Profesor Ryoma Kamen Rider Duke Lemon Energy Arms Bener-bener perpaduan warna yang lain daripada yang lain Warna biru Ini bisa dibilang biru-biru laut gitu sih Nggak nggak Biru langit lah pokoknya Warna metalik Dipadukan dengan warna kuning ini bener-bener Salah satu Kamen Rider yang ciri khasnya bener-bener berasa sih Oke coba kita review dari bawah sampai ke atas Oke di bagian terapak kakinya seperti biasa Ada logo dari Kamen Rider nya ini ada logo dari Kamen Rider Duke nya Di bagian sini oh ini cakep nih Di bagian sepatunya dia nggak polos Maksudnya itu bagian yang Y nya ini Ini ada warna hitamnya lagi di dalamnya Jadi nggak bener-bener polos seperti yang lainnya Oke di bagian pahaknya juga ada ornament seperti ini Ini kalau ini sih kayaknya digambar sih Kalau ini lebih kayak stiker sih Tapi dia nempel ke body figure nya Oke perbanding warna krom Dan ini kayak ala-ala tentara Eropa gitu kan Atau kesatria Eropa Tapi ini yang warna hitamnya Nah yang warna hitamnya ini agak-agak lengket sih Yang warna hitam ini Ini bahannya bahan karet Sebenarnya agak lengket nih Nah ini agak lengket banget sih Oke Di bagian ininya seperti ini Jadi ciri khasnya siduk ini dia mempunyai armor di bagian pahaknya Nggak semua di seris kamera regaim itu memiliki armor di pahaknya oke Terus yang membuat figur ini tampak lebih gagah itu ada di bagian armor disininya Di lengannya kiri dan kanan Ini zirahnya bener-bener nonjol seperti ini sih Jadi nggak flat, nggak datar Tapi dia kayak gini Kayak ada duri-durinya Oke nice warna birunya biru-biru metallic Jadi kalau kesatria Eropa itu Warna bodinya itu lebih ke metallic kayak Baron, durian, sama siduk ini Oke Oke nah yang paling saya suka itu armor di bagian dadanya sih Nah jadi ini logonya Disclub besar kayak gini Oke di ini warna hitamnya nggak nempel Nah ininya nih yang keren nih Di bagian lemonnya Oke untuk armor di dadanya ini Ini bener-bener berasa sekali selemonnya Nih kalau kita lihat ini kayak Buah lemon dimasukin ke dalam air Dan ada partikel-partikel airnya yang nempel di bodi si lemonnya Ini ibaratnya kayak gini sih Jadi dia ngecat warna kuning dulu Terus dikasih bintik-bintik kayak gini Lalu dicat lagi warna clear jadi dilapisi-lapisi gitu lah Yang bener-bener berasa lemonnya itu adalah di bagian ininya sih Bahunya Ini kayak Ini lemon banget sih sumpah Tuh kayak gitu Oke nice di bagian belakangnya Nah di bagian belakangnya yang bikin tambah mewah lagi adalah Sayapnya nih Kayak apa? Kayak jubah di bagian belakangnya Dengan ukiran kayak kelelawar gitu Dan ini juga Pokoknya si lemon ini memiliki sayap lah Mau itu baronnya makai Ataupun zangetsuyamaki Tetap dia ada sayapnya kayak gini Jadi ini lah yang bikin Si lemon ini lebih spesial sih Walaupun pasaran juga sebenernya Untuk detail di bagian loksitnya Seperti ini ada stikernya Dan juga energinya ini warnanya kuning Oke detail di bagian kepalanya Nah ini kayak berasa dia menggunakan mahkota gitu Jadi ini memang bawaan dia itu Armor- Armor Kesatria Eropa gitu Dimana ada jerujinya kayak gini Kayak si baron Oke dan di dalam itu ada bener-bener Fischer matanya ini Fischer mata lemon banget sih sebenernya Dan ini Ornamen yang disini Ini ornamen bawaan si lemon Cuman kalau dia yang pake Ataupun si baron yang pake Berasa kayak pake Berasa kayak pake headset kan Tuh Kayak gini Cakep sih Di bagian atas juga ada Pentil dari lemon Oke kayak gini Jadi tuh perpaduan warna gold Sama warna birunya Padu sekali sih Oke untuk detail dari kamera renduk ini Bener-bener bagus sekali Saya suka perpaduan warnanya Dan juga Kesegaran lemonnya Bener-bener berasa di Kamen Rider ini Selanjutnya kita coba di bagian Artikulasinya Oke artikulasinya Kita coba di bagian kepalanya dulu Kira-kira bisa berputar Putar 360 raja atau enggak Yang pasti ini aman banget Oh tidak Tidak seaman itu teman-teman Dagunya langsung Kehalang oleh Bahunya Oke jadi Hati-hati Gak bisa Karena bagian dagunya ini Lumayan lancip sih Oke jadi gak bisa Diputar 360 raja Itu juga gak penting sih Oke menunduk Seperti ini Dia kehalang oleh dagunya Disitu Jangan dipaksakan Mendongak dia juga Kehalang bagian ini ya Sama bahunya ini Ke kiri dia bagus Ke kanan dia gak bisa Karena kehalang langsung Ininya Jadi kepalanya Agak sedikit Kesusah Untuk tangannya yang sebelah sini Gak ada armor satupun Jadi memang langsung Teranjang seperti ini Ini sudah pasti bisa Seperti ini Dan ini sangat Lebih baik Ketimbang yang lain sih Oke terus bisa diputar 360 raja Seperti ini Nice Bagian namanya bisa diangkat Walaupun angkatnya Gak begitu banyak Karena langsung kehalang Bagian helmnya Terus ini juga Bisa sampai sini saja Teman-teman Jadi gak bisa Bener-bener mentok Karena bagian lemonya Langsung kehalang Bagian helmnya Tuh Kayak gini Gak bisa dipaksain sih Yang pastinya Dia punya Join artikulasi Dibisanya juga Cuman Saat saya coba putar Tangannya juga ikut terputar Tuh kayak gini Oke bisa Ternyata bisa Double join disini Nice Pergelangan tanya Bisa diputar Seperti ini Bagian punggungnya Ini bisa diangkat Seperti ini Jadi ada artikulasinya Kayak gitu Dan ini bisa juga Ini bisa diangkat Seperti ini Kalau ini bisa Di kiri kanan Seperti ini Karena dia menggunakan Ball join Kalau ini dia menggunakan Join yang gantung doang sih Oke jadi Mantap sih Jadi berasa Kayak terbang gitu Berasa kayak ada sayapnya kan Oke sekarang join Di bagian torsonya Dia gak bisa ditundukin Karena langsung Nempel armor ininya Sama beltnya Jadi gak bisa di ini Untuk mendongak juga Ini perlu diangkat dulu Baru dia bisa mendongak Tuh kayak gini Mendongaknya Sampai sini saja Untungnya ini bisa fleksibel kan Ke kiri Dan ke kiri Dan ke kanan Oke aman Bagus Kalau ini Berputar juga aman Bagian pahanya Bisa diputar Seperti ini Oke Harusnya bisa 366 Cuma ini udah pasti menghalangi sih Oke untuk ke belakang Seperti ini kakinya Kesamping seperti ini Oh by the way Ini ternyata Bahan lembut ya Tuh Bukan plastik Jadi dia Gak bisa begini sih Agak bisa ditekuk Cuma gak bisa dipaksain Oke Ke depan dia Seperti ini Double join Di bagian lututnya Dan ini bisa diputar Seperti biasa Oke Ini bisa dibengkokin Dan kemiringan Seperti biasa Oke artikulasinya Walaupun di bagian atas Yang terbatas Tapi bagian kakinya Cukup enak sih Untuk dimainin Dan ini Jika dijajarin Bersama dengan Regu timnya Si Seedward Dan juga si Marika Seperti ini Jadinya Oke ini Jika dia dijajarin Dengan Lemonnya si Baron Dan juga Lemonnya si Zangetsu Seperti ini Kira-kira Oke Kesimpulannya Ini adalah Salah satu Desain terbaik Di kamera Kalman Rider Gaim Perpaduan warnanya Bener-bener cocok Sekali Dan ini Sayangnya Dia gak masuk Ke kategori Kalman Rider Yang baik Di filmnya Jadi dia termasuk V-line gitu sih Anti hero Oke Jadi segini dulu Video review kita Jadi buat teman-teman Yang pengen cari Kamera duduk ini Bisa cek di Tokopedia Ataupun di Shopee Harganya variatif Itu tergantung dengan Keberuntungan Teman-teman Oke Jadi buat teman-teman Yang sedang menunaikan Ibadah puasa Tetap semangat Dan jangan sampai Bolong Apapun godaannya Dan apapun rintangannya Itu adalah ujian kita Selama di bulan Suci Ramadhan ini Oke Jadi semoga kita Bisa sampai Ke hari kemenangan Nanti ya Oke Amin Nah jadi segitu dulu Video review kita kali ini Jangan lupa untuk Subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan jangan lupa juga Untuk follow Instagram saya Di umam830 Saya umam Mengucapkan selamat Menunaikan ibadah puasa Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax selamat menikmati